Seorang guru ngaji diamankan polisi lantaran mencabuli muridnya di kamar mandi masjid di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Untuk melancarkan aksinya, pelaku memberi imbalan uang jajan 20 ribu rupiah. Seorang guru ngaji berinisial BP, 48 tahun di Beku Kusat Raskrim Polores Natuna lantaran mencabuli muridnya. Tidak tanggung-tanggung pelaku mencabuli korban yang masih berusia di bawah umur sejak tahun 2021 lalu. Ironisnya pelaku mencabuli korban di kamar mandi masjid Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Untuk melancarkan aksinya, tersangka memberikan imbalan uang jajan kepada korban sebesar 20 ribu rupiah. Aksi bijat itu terbongkar saat keluarga mencari korban yang belum pulang selesai mengaji. Saat pencarian, tersangka terpergok berbuat tindakan asusila terhadap korban. Tersangka tidak bisa mengelak saat ditangkap sedang bersama korban. Pelaku pun kemudian dilaporkan ke Polores Natuna atas perbuatan kejinya itu. Hasil pemeriksaan polisi tersangka juga pernah mencabuli empat murid lainnya. Namun kini, keempat murid tersebut telah dewasa dan berumah tangga. Peristiwa ini sebenarnya tertangkap tangan dari pihak keluarga. Jadi memang ada kecurigaan pada saat itu. Pihak keluarga merasa kok ada keluarganya yang pada saat itu belum pulang dari belajar-ganti. Sehingga pada saat dilakukan pencarian, ditemukanlah pelaku sedang melakukan pelecehan dengan korban di kamar mandi masjid. Dari peristiwa ini, polisi berhasil mengamankan alat putih pakaian korban dan pelaku. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.